oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman Baizan di jadwal petani muda teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan yang pastinya berkah teman-teman amin oke disini ya Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan timun new metafi F1 Baizan teman-teman ini sekitar 1700an lah 1700an sampai 1800an yang separuh itu itu tanaman pare ya pare opal oke jadi untuk tepatnya untuk tanaman timun new metafi F1 Baizan ini sekarang berusia 18 AST tanam biji teman-teman oke seperti ini kemarin 5 hari yang lalu ya Baizan melakukan pengocoran pertama pada tanaman timun new metafi F1 Baizan teman-teman jadi di kesempatan video kali ini Baizan akan melakukan pengocoran yang kedua pada tanaman timun new metafi F1 Baizan teman-teman disitu juga ada pemastu sedang melakukan proses pemasangan ajir ya seperti itu oke jadi langsung saja tidak usah lama-lama teman-teman jangan di skip biar tidak gagal paham kita racik pupuknya apa saja untuk di pengocoran kedua ini di D18 HST tanam biji oke ikuti terus teman-teman oke langsung saja teman-teman kita racik pupuknya seperti biasa disini saya datemenin sama Bapak Maskur ya seperti ini ini untuk pupuk pengocoran kedua itu masih sama di pengocoran yang pertama ada ini ada KNO3 merah ada juga Ultradap dan juga ada NPK 1616 seperti ini ini satu paket dari PT Saprotan Utama teman-teman saya pak tani cuman bedanya di pengocoran yang kedua ini Baizan tidak menggunakan mol karena di pengocoran pertama Baizan sudah menggunakan molnya ya jadi molnya itu mikroorganisme lokalnya jangan di siti pengocoran misalnya di pengocoran pertama dikasih untuk di pengocoran kedua tidak tiga tidak empatnya dikasih lagi tidak apa-apa teman-teman oke langsung saja nanti kita bahas pupuk ini yang pertama ini ada NPK 1616 nya kemarin di pengocoran pertama Baizan kasih 2 oz setengah atau 250 gram per 25 liter air sekarang untuk di pengocoran yang kedua disini Baizan kira-kira kasih 4 oz untuk 25 liter air teman-teman oke seperti itu langsung saja dicampur dan untuk KNO 3 merahnya ini kemarin di pengocoran yang ke pertama ya maaf pertama itu Baizan menggunakan 2 sendok di pengocoran yang ke 2 ini Baizan menggunakan 5 sendok KNO 3 merah per 25 liter air teman-teman dan yang kedua ini yang ketiga ya untuk ultradubnya kemarin di pengocoran yang pertama Baizan menggunakan 5 sendok per 25 liter air untuk di pengocoran yang kedua disini Baizan menggunakan 7 sendok ultradub untuk 25 liter air teman-teman oke seperti itu ya kalau sudah seperti ini seperti biasa diaduk dulu hingga pupuknya larut nanti dikocorkan pada tanaman timurnya oke jadi disini juga Baizan akan berbagai tips teman-teman bagaimana cara pengocoran yang benar dari awal sampai pengocoran nantinya ya jadi ketika untuk pengocoran pertama itu teman-teman gunakan pupuk yang sedikit saja jangan terlalu banyak kira-kira hanya untuk memancing pertumbuhannya agar tidak stres untuk di pengocoran pertama teman-teman jadi dari dosis paling rendah untuk pengocoran yang kedua baru dilakukan penambahan pupuknya misalnya tadi kan seperti ini untuk NPK 16-16 kemarin 250 gram untuk di pengocoran kedua dikasih 4 oz kemarin ini untuk KNO 3 merahnya 2 sendok sekarang 5 sendok untuk kontradapnya kemarin dikasih 5 sendok sekarang 7 sendok teman-teman itu berlaku sampai saat pengocoran kedua ketiga keempat kelima itu kita naikkan terus untuk dosis pupuknya jadi untuk tanamannya itu tidak stres karena kemarin ada komentar dari teman Baizan itu di pengocoran awal katanya untuk tanaman timunya seperti ini Baizan contohkan katanya untuk bagian bawahnya itu busuk bagian bawah ini itu busuk Baizan tanya untuk pengocorannya menggunakan berapa dosinya berapa ternyata sudah Baizan telusuri ternyata kebanyakan pupuk di pengocoran pertama nah itu ya jadi jika pengocoran pertama itu harus benar-benar sedikit hanya untuk memancing pertumbuhannya saja agar tidak stres teman-teman untuk proses keduanya baru kita naikkan pupuknya oke seperti itu jadi dengan catatan yang penting untuk pengocoran awal sedikit untuk proses pengocoran selanjutnya kita naikkan pupuknya teman-teman oke seperti itu ya pokoknya untuk pengocoran awal-awal di fase-fase vegetatif teman-teman itu teman-teman fokus saja pada kandungan unzohara nitrogen dan juga pospat teman-teman karena ini untuk ultratep itu kandungan haranya nitrogennya 12% dan juga p2O5 atau pospatnya itu 60% jadi untuk ultratep ini dominan pospat dan untuk KNO-nya ini juga dominan nitrogen teman-teman nitrogennya ini 15% nitrogen dari nitratnya ada juga kalium juga dibutuhkan tapi untuk di fase-fase vegetatif teman-teman fokus saja di nitrogen dan juga pospat untuk kandungan NPK 16-16 ini memang sangat komplis sekali teman-teman ada makromikronya semua ada nitrogen pospat kalium magnesium kalsium sulfur dan juga boron sin dan juga disertai mangan teman-teman tapi kalau di fase-fase vegetatif teman-teman fokus pada pospat dan juga nitrogen nanti untuk kalium dan juga unsur hara lainnya menyusul di fase-fase generatif teman-teman oke disini sudah larut berarti ini untuk satu pohonnya dikasih 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 50 ml jadi untuk dipengocoran kedua kira-kira 80-90 ml karena disini menggunakan ini ya cuma kira-kira tapi kalau untuk teman-teman ragu bisa menggunakan gelas takar yang penting satu pohon sekitar 80-90 ml per pohon teman-teman oke kita masukkan ke sini jadi Bison menggunakan ini teman-teman kalau teman-teman ragu takut kebanyakan bisa menggunakan gelas takar ya terserah teman-teman nanti Bison praktekkan menggunakan ini kalau Bison sudah biasa menggunakan ini teman-teman oke jadi ikuti terus oke ya teman-teman ya jadi disini Bison menggunakan ini ya jadi sekali lagi jika teman-teman ragu bisa menggunakan gelas takar teman-teman oke ini dikasih sekitar 80-90 ml teman-teman per pohon oke seperti ini oke ya seperti ini teman-teman ini lebih mudah dan praktis menggunakan kocoran seperti ini teman-teman ya seperti itu nanti untuk pengocoran selanjutnya untuk pengocoran ketiga berarti 5-6 hari jika 5 hari tidak sempat bisa lakukan pengocoran di 6 hari setelah pengocoran yang kedua ini teman-teman oke seperti itu oke ya bisa dipahami ya kalau belum paham bisa nanti ditanyakan di kolom komentar teman-teman disini Bison akan melakukan pengocoran ya takut keburus yang teman-teman dan juga jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa ya tekan tombol like-nya teman-teman agar nanti Bison lebih sempat membuat videonya dan juga tombol subscribe-nya yang pasti agar nanti channel esan petani muda semakin berkembang teman-teman dan yang paling penting juga tombol loncengnya itu ya dipencet agar nanti teman-teman semua mendapat notifikasi dari youtube seputar Ihsan Petani Muda teman-teman oke sekian dari Bison Salam Petani Muda Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bison lanjutkan pengocoran teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati